Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Selamat pagi Selamat pagi Karena kalian sepertinya kurang bersemangat Ibu ulangi lagi jika ibu bilang Selamat pagi semuanya Kalian jawab Pagi, pagi, pagi Tetap semangat Bisa? Bisa ibu Oke sekali lagi Selamat pagi semuanya Baik, pagi, pagi, pagi Selamat pagi semuanya Oke, sepertinya sudah mulai bersemangat Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu Kepada nak Irfan, boleh dipimpinlah doanya Baik teman-teman, sebelum kita belajar Alangkah baiknya kita berdoa Menurut percayaan dan keinginan masing-masing Berdoa dimulai Amin Baik, terima kasih nak Irfan Ibu akan mengisi daftar hadir kalian terlebih dahulu Ada yang tidak hadir nak Pada hari ini Siapa? Apa keterangannya? Kenapa itu nak? Apa keterangannya? Izin Iya bu, pulang kampung Oke Sebelumnya sudah memberitahu di grup WA kita bukan? Kalau sudah izin Ada yang lain tidak hadir? Ada yang lain tidak hadir? Karena apa nak? Siti meiserah sama Absen Oke Sepertinya setelah kalian biar supaya lebih bersemangat lagi Tadi sudah makan belum anak-anak ibu? Sebelum pergi bersekolah? Belum bu, kami di rumah aja Di rumah ibu belum Oke Karena belum Makan Jadi untuk melatih konsentrasi kalian Ibu punya games nih Gamesnya itu Jika ibu mengatakan kepala Kalian harus memegang kepala kalian Jika ibu mengatakan hidung Kalian memegang hidung kalian Dan jika ibu mengatakan mulut Kalian memegang mulut kalian Dan yang salah Ibu akan menanyakan materi pada minggu lalu Bisa? Bisa ibu Oke Ibu mulai ya Satu, dua, tiga Kepala Mulut Hidung Mulut Kepala Hidung Kepala Mulut Hidung Nah, sepertinya Nek Elisabeth ini Lama nih Dalam Mengikuti instruksi ibu Nah, ibu ingin bertanya nih Minggu lalu kita Ada yang tahu kita membahas tentang apa Minggu lalu Teks deskripsi ibu Apa itu Nek? Teks deskripsi Jadi Teks deskripsi itu Merupakan sebuah teks Dari pengamatan kita Terhadap suatu objek Yang kita amatin Baik Kalau menurut Rizka Setuju tidak Nek? Teks deskripsi itu sesuai dengan pandangan kita Atau Penglihatan kita Tentang objek tersebut Bagaimana Nek Rizka? Setuju tidak dengan Pendapat temannya? Pada anak-anak ibu Ibu himbau Untuk mencari tempat Yang strategis Untuk belajar ya Nek Supaya Agar tidak Lebih konsentrasi lagi Nek Rizka Apa mendengar suara Ibu? Nek Rizka? Ya Ibu Bagaimana menurut kamu tentang Teks deskripsi? Mohon maaf Tidak dengaran Hujan Oke Mungkin ada yang ingin menjawab Selain Dari Meli Tentang teks deskripsi Oke Karena mungkin Teman-teman kalian Terkendal dengan jaringan Boleh Nek Irvan Dijawab Menurut kamu Apa teks deskripsi? Menurut saya Teks deskripsi itu adalah Teks yang mendeskripsikan Atau menaraskan sesuatu Oke Terima kasih Nek Irvan Lalu apa tujuan Kalian menulis Teks deskripsi? Ada yang tahu? Apa nak? Apa tujuan kalian menulis Teks deskripsi? Tujuannya agar kita memiliki Karya tulis yang bisa dibaca oleh banyak orang Oke Bagus sekali Sepertinya Ada yang tertinggal materi-materi sebelumnya nih Lalu apa ciri-ciri dari teks deskripsi? Pada minggu lalu sudah saya jelaskan Coba Apria Apa nak? Mohon maaf Bu Boleh diulang Apa saja Ciri-ciri Teks deskripsi Nek Baiklah Bu Ciri-ciri Teks deskripsi Itu Bu Pertama itu Menggambarkan atau Melukiskan sesuatu Tentang objek Bu Terus Penggambaran itu terkesan Sesuai dengan Melibatkan kesan indrak Seperti Penglihatan Penciuman Perabaan Dan sebagainya Oke Ada lagi Nak Meli Ciri-ciri yang kamu ketahui Dari materi sebelumnya Jadi Gini Bu Ciri-ciri yang saya ketahui itu Yang pertama Dia menggunakan Kata kerja Yang transitif Saat menyampaikan informasi Lalu yang kedua itu Mengandung Kata sifat Yang menggambarkan Kondisi Lalu yang ketiga itu Penggambaran dilakukan Secara Dengan melibatkan Kesan indra Itu saja Ibu Oke Baik Ibu Ibu tambahkan sedikit Tentang materi sebelumnya Yang Paling Utama Dan paling Penting Dalam kalian menulis Nantinya Teks deskripsi Itu adalah Data Data yang fakta Data yang Objeknya itu Jelas Jadi kalian Sebelum Menulis Teks deskripsi Kalian harus Mengumpulkan data Terlebih dahulu Yang sifatnya fakta Paham Dapat dipahami ya Ibu Paham Oke Untuk yang terakhir Dalam minggu lalu Kita juga membahas Tentang Struktur Teks deskripsi Ayo Siapa yang tahu Siapa Struktur Teks deskripsi Yang pertama Apa Itu identifikasi Bu Isi Isi dari Identifikasi Itu apa Nak Adalah Gambaran umum Yang menjelaskan Identitas Dari objek Yang kita kaji Benar banget Jadi Biasanya Identifikasi Itu Berisi Tentang Lokasinya Lalu Ada Alamat Objek Tersebut Lebih Kepada Deskripsi Pada Umumnya Lalu yang kedua Ada apa Nak Tince Ada apa Nak Oke Nak Rizka Coba nak Yang kedua Ada apa Deskripsi Bagian Bu Yaitu Berisi Berisi Perincian Bagian Objek Tetapi Diperincikan Berdasarkan Tanggapan Penulis Oke Pinter Banget Lalu yang terakhir Untuk Simpulan Atau Bagian Saran Itu Berisi Tentang Apa Nak Hafiz Nah Saya Ajar Bu Oke Nak Elisabeth Apa Nak Pada Simpulan Berisi Tentang Apa Pada Kesimpulan Itu Terdapat Ringkasan Umum Seperti Kesan Terhadap Objek Bu Benar Banget Nah Setelah Kita Mengulik Kembali Materi Sebelumnya Pada Materi Ini Ibu Tujuan Dari Pembelajaran Kita Adalah Kalian Mampu Menyimak Video Pembelajaran Tentang Teks Deskripsi Guna Kalian Dalam Menulis Teks Deskripsi Nantinya Nah Untuk Itu Saya Harap Kalian Memperhatikan Dengan Baik Menyimak Dengan Baik Agar Kalian Dapat Mengerjakan Tugas Yang Akan Saya Berikan Setelah Kalian Menonton Video Dari Saya Kepada Nak Irvan Boleh Bantu Ibu Untuk Men-sidescreen Video Yang Sudah Ibu Siapkan Nak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yuk belajar Di ruang Bahasa ID Jangan lupa Like Dan Subscribe Ya Nah Pada pembelajaran Kali ini Kita akan Belajar Tentang Menulis Teks Deskripsi Langkah-langkah Menulis Teks Deskripsi Ada Lima Pertama Menentukan Topik Kedua Menentukan Bagian-bagian Yang akan Dideskripsikan Ketiga Mengumpulkan Data Keempat Membuat Kerangka Dan Kelima Mengembangkan Kerangka Menjadi Teks Deskripsi Mari kita Bahas Satu Persatu Pertama Menentukan Topik Menentukan Topik Artinya Ananda Menentukan Objek Apa Yang akan Ananda Deskripsikan Nah Kita Ingat Lagi Materi Pertama Kita Salah Satu Ciri Teks Deskripsi Adalah Objek Bersifat Khusus Jika Ananda Berencana Ingin Mendeskripsikan Rumah Maka Ananda Harus Memilih Rumah Mana Yang akan Ananda Deskripsikan Karena Kita Harus Fokus Ke Satu Rumah Saja Objek Khususus Atau Ananda Ingin Mendeskripsikan Sekolah Ananda juga harus Fokus Sekolah Mana yang akan Ananda Deskripsikan Mendeskripsikan Ibu Mendeskripsikan Teman Atau Mendeskripsikan Hewan Peliharaan Yang Yang terpenting Objeknya Harus Khusus Kedua Mencatat Bagian Bagian Yang akan Dideskripsikan Nah Jika Ananda Sudah Memilih Objeknya Misalnya Pada Contoh Kali ini Objek Yang dipilih Untuk Dideskripsikan Adalah Rumah Selanjutnya Kita catat Bagian Bagian Yang akan Kita Deskripsikan Tentang Rumah Tersebut Nah Penulisan Teks Deskripsi Harus Berdasarkan Pada Struktur Teks Struktur Teks Berurutan Tidak Boleh Acak Maka Kita tuliskan Strukturnya Identifikasi Deskripsi Bagian Kesimpulan Atau Kesan Sekarang Kita catat Pada Identifikasi Apa-apa Saja Yang akan Kita Jelaskan Pada Contoh Kali ini Di Identifikasi Penulis Akan Menjelaskan Lokasi Dan Sejarah Rumah Di Deskripsi Bagian Penulis Akan Mendeskripsikan Halaman Mendeskripsikan Ruang Tamu Dan Mendeskripsikan Ruang Tengah Pada Halaman Penulis Akan Mendeskripsikan Tentang Warna Rumah Dan Benda Yang Ada Di Halaman Pada Ruang Tamu Penulis Ini akan Mendeskripsikan Luas Dan Di Ruang Campus Selanjutnya Pada ruang Tengah Penulis akan Mendeskripsikan Benda Yang Ada Di Ruang Tengah Nah, untuk bagian-bagian yang akan dideskripsikan itu tergantung kepada penulis Anda bisa memilih apa-apa saja yang akan Anda deskripsikan Seperti dapur, kamar tidur, atau kamar mandi, atau hal-hal lain di sekitar rumah Anda Tergantung penulis Selanjutnya, kesimpulan atau kesan Kali ini penulis memilih menjelaskan kesannya terhadap rumah Setelah kita mencatat bagian-bagian yang akan kita deskripsikan Selanjutnya, kita akan mengumpulkan data terkait bagian-bagian tersebut Jadi, data yang kita cari berupa informasi yang kita butuhkan berdasarkan bagian yang akan dideskripsikan Pada contoh tadi, diidentifikasi penulis akan menjelaskan lokasi dan sejarah rumah Jika data yang Anda butuhkan dan Anda tidak tahu Anda bisa bertanya kepada orang tua atau kepada kakaknya Selain itu, Anda juga bisa mengamati langsung benda-benda yang ada di sekitar rumah Karena itu Anda butuhkan untuk mendeskripsikannya pada deskripsi bagian Jadi, pengumpulan data ini harus berdasarkan pada bagian-bagian yang akan dideskripsikan tadi Setelah data terkumpul, selanjutnya kita buat kerangka berdasarkan data yang kita temukan Kita temukan Nah, pada contoh kali ini berikut kerangkanya Diidentifikasi ada lokasi rumah berada di Negeri Toboh Ketek, Kecamatan 6 Lingkung, Kabupaten Padang, Pariyaman Rumah rusak karena gempa pada tahun 2009 dan selesai didinovasi pada tahun 2010 Untuk deskripsi bagian yang pertama, halaman Rumah berwarna merah muda, halaman didominasi semen Terdapat selokan kecil dan pohon rambutan di halaman Pada ruang tamu, ruang tamu memiliki luas 3x3 meter Terdapat foto keluarga dan rak buku di ruang tamu Ruang tengah Terdapat kaligrafi Pajangan kaabah Foto Dua lemari besar Dan televisi Selanjutnya, kesimpulan atau kesan Memang tidak ada benda yang mewah di rumah ini Tetapi rumah ini memberikan kenyamanan Nah, setelah kerangka ini jadi Selanjutnya, kita akan mengembangkan kerangka ini Mengusyusun kata-kata menjadi sebuah teks deskripsi rumahku Rumahku merupakan rumah semi-permanen Setengah bata dan setengah Irfan, boleh diberhentikan sampai disini videonya nak Yang meningkung kabupaten padang Rumahku memang tidak terlalu bagus Tetapi disinilah tempat ternyaman untukku menghabiskan waktu Sehingga tanda tawa keluarga menghiasi seluruh sisi rumah Yang membuatku betah dan tak ingin rasanya Pergi mengurus kesibukan lain yang tak ada akhir Rumah yang kutempati saat ini merupakan hasil renovasi pada tahun 2010 lalu Awalnya, keseluruhan rumahku berbahan dasar bata Tetapi gempa yang terjadi pada tahun 2009 Menghancurkan rumah ini Rumahku berwarna merah muda dan memiliki halaman yang cukup luas Halaman depan rumahku disemen Sehingga tidak ada sisat panah yang bisa ditanami Aku pun mengakalinya dengan menanam bunga di dalam pot Di bagian kiri halaman terdapat selokan kecil Untuk mengaliri air yang jatuh dari atap Di sebelahnya, tumbuh pohon rambutan yang sudah berbuah jika musim tiba Dari halaman menuju ruang tengah Kita akan melewati teras terlebih dahulu Lalu, masuk ke ruang tamu yang berukuran 3x3 meter Di ruang tamu terpajang foto keluarga yang mengingatkanku pada momen masa kecil dulu Selain beberapa foto Rak buku juga berdiri di samping pintu penghubung ruang tamu dan ruang tengah Rak buku seolah ingin menyambut para tamu Dan mempersilahkan untuk masuk ke ruang tengah Ruang tengah inilah yang merupakan ruang keluarga Di sini tempat kami biasa bersendagurau memupuk keharmonisan bersaudara Di ruangan ini terdapat beberapa pajangan seperti gambar kaabah Yang sengaja kami pajang di arah kiblat Kaligrafi dan beberapa foto Dua benda yang tak pernah kami ubah posisinya di ruang tengah adalah Dua lemari besar Alasannya, karena terlalu berat untuk dipindahkan Nah, seperti rumah pada umumnya Di ruang tengah juga ada televisi Benda ini sering menjadi sumber perdebatan kami Karena rebutan mengganti channel Walaupun demikian, tetap saja ada yang mengalah Begitulah gambaran rumahku yang sederhana Memang tidak ada sesuatu yang mewah Tapi rumah ini selalu menjadi tempat ternyaman Nah, itu dia video yang ditampilkan pada pembelajaran hari ini Apakah anak-anak ada yang ingin menanyakan? Anak-anak ibu Atau sudah jelas semua? Atau ibu yang bertanya? Sudah jelas, bu Oke Karena sudah jelas semua Pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah meminta kalian observasi Tentang sampah di sekitar kalian Apakah tugas tersebut sudah diselesaikan? Sudah, bu Oke, karena sudah diselesaikan Pada pertemuan ini Ibu minta kalian Membentuk kelompok Yang terdiri dari tiga orang Satu kelompok Dimana kalian Membuat teks deskripsi Dari hasil observasi Dan pengamatan Saat pertemuan sebelumnya Karena kalian sudah mengobservasi Bentuk-bentuk Sampah Dan berbagai jenis sampah juga Maka dari itu Ibu minta kalian Pada pertemuan kali ini Menulis teks deskripsi Tentang sampah tersebut Bisa? Dapat dipahami? Bisa, ibu Oke Dan ibu tunggu ya Selama lima menit Atau sampai dengan Hal tersebut Ini bukan tugas di rumah Tapi tugas di dalam kelas Oke Setelah kalian siap mengerjakannya Kalian bisa antar Tugas tersebut Di meja guru Dan Untuk pembelajaran hari ini Ada yang bisa menyimpulkan Ada yang bisa menyimpulkan, nak? Saya, ibu Oke Silahkan, nak Sebentar ya, ibu Jadi Dapat saya simpulkan Bahwa Teks deskripsi itu adalah Sebuah Teks Yang Menjabarkan secara jelas Dan rinci Sebuah objek Atau tempat Yang menjadi topik Pembicaraan Serta memiliki ciri-ciri Dari identifikasi Deskripsi bagian Bahkan simpulan Itu saja, bu Oke Jadi Ibu tambahin sedikit Ada beberapa Angka Untuk Menulis teks deskripsi Yang pertama itu Ada menentukan topiknya Lalu Melihat objek Secara fakta Kalian Menentukan Struktur bagiannya Seperti itu Sekian Pembelajaran Pada hari ini Apakah Setelah ini ada Pembelajaran lain Yang akan masuk Karena tidak ada Ibu Kepada Nak Rizka Boleh Dipimpin doanya Baik, bu Kepada teman-teman Sebelum kita mengakhiri Pembelajaran kita hari ini Alhamdulillah kita berdoa Doa di malam Amin Oke Ibu akhiri saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat